Intro Kamu selingkuh Tidak, tunggu Tidak Gorek, gorek He 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 he, apa lagi ini Eh, sejauh pun Maaf, maaf, maaf Maaf, 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 maaf Hei, jangan lari dong Hei, apa sih dong Hei, habis dandagangan gua Wah, ngalah, ngalah, bah Oh, jadi ini selingkuhan kamu? Pak cik macem-macem ya Ini tetak rama dong jadi orang Tetak rama? Lu gak punya tetak rama Lu tau cewek yang lu pacarin itu Udah punya pacar Ini gue Gue pacarnya Alah rese lo Pak cik macem-macem ya Sekarang tidak punya gue Udah lu gak usah pegang-pegang Lu kalau main jangan kasar-kasar dulu Teo minum Teo Males gue main apa-apa main-main baru gitu Gak pecus gimana sih trodalnya milinya Gitu Lu tuh gak boleh kayak gitu Biarpun mereka itu anak-anak baru Tapi mereka tuh pemain-main yang lagi naik daun Pemain lagi naik daun kayak gitu Eh Gue tuh gak level sama mereka nera Gue tuh levelnya sama kayak Jadi Miss War Christine Hakim Kalau perlu Al Pacino Lama lo Terusin aja Terusin aja Tadinya Gue gak percaya Kalau yang dibilang produser Bahwa ratingnya si Ibnu itu hancur Dan ternyata itu bener Semua episode-episode sinetron gue Yang dimainin oleh Ibnu Tamil Ratingnya jeblok Dura Dura Ya itu kuseran dia sendirin Dura Episode terakhir lagi Bihak kacangan lo Eh Lo tuh selalu menempatkan diri lo tuh Yang paling bener tau gak Loh Emang bener Mereka itu Bihak kacangan Sekarang nih Kalau dia tau gue Tau reputasi gue Mereka gak akan gak bunuh karakter yang ada di sinetron gue Dura Dura Lo gak tau ya siapa yang mau manajerin Gue ini pemain hebat Gue ini Ibnu Tamil Gue ini terkenal siapa sih yang gak tau gue Coba siapa? Siapa yang gak tau gue Tapi kenapa? Kerjaan lo tuh satu persatu hilang Kenapa? Nah itu pertanyaan buat diri lo sendiri Lo make care Lo manajer gue make care Sakit gue ya Lo tuh bener-bener sakit jiwa tau gak? Sampai kapan sih Lo tuh mempertahankan diri lo yang paling bener Emang gue bener Kapan lo tuh mengakui kesalahan lo? Ini semua tuh kesalahan lo Lo tuh main hebat ya Banyak jobnya Banyak penggemarnya Tapi itu dulu Nuh Dulu Sekarang mana? Kalo lo masih pengen exist juga entertain Lo rubah ya titut lo Lo rubah behavior lo Manor lo Jadilah orang yang baik Bo Bo Lo itu itu Hoi Jampang Makanya kalo jangan tuh Jampang lo Amet lo Gila kaget banget nih Tau Mau mikir apa sih? Jangan-jangan lu mikirin belom gue pacar ya. Apaan sih, enggak. Saya, tadi dia gak ikut kita. Emang kenapa? Tadi itu ada syuting, terus ada Ipnu Tamil lho. Oh iya? Oh iya? Ganteng banget ya gak? Udah-udah Tam, nanti si Malah bisa mukbang lho. Oh kasian banget sih. Emang lu ngefans ya sama Ipnu Tamil? Ya gimana ya, emang sih sekarang dia lagi jarang muncul di TV. Tapi tetep aja, namanya juga artis. Siapa sih yang gak mau pacaran sama dia? Enggak mau. 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 Hei, iya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh udah pulang lho. Udah Be. Mba Be juga cepet banget pulangnya Be. Ya, iya. Gini nih Mbok. Pikulannya Mba Be, rusak. Iya Mbok. Kata Mba Be, ketabrak. Astagfirullahaladzim ketabrak. Tapi Mba Be gak apa-apa. Jadi pikulannya rusak semua. Terus gorengannya jatuh semua dong Be. Mba Be gak dapet duit dong hari ini. Jangan khawatir. Mba Be masih dapet duit 200 ribu. Hehehe. 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 Tadi begini ceritanya. Waktu Babe mau jualan. Babe ketemu sama orang film. Nah orang film itu katanya mau nyewa pikulan Babe. Babe kasih aja. Eh orang film itu nawarin juga. Katanya Babe mau gak jadi pemain. Jadi pikulan. Ya Babe mau aja. Rejeki kagak boleh ditolak. Hehehe. Cinta adalah pesahabatan yang pasti berakhir di waktunya. We. Gue mau mengundurkan diri jadi manajer lo. Wah. Wah lo parah banget lo. Eh lo. Lo tega ninggalin gue kayak gini sekarang. Dalam keadaan gue gak ada job. Gak ada kerjaan. Eh. Lo kan tau tabungan gue udah menipis. Belum. Kecilan rumah gue sebulan 7 juta. Mobil gue 5 juta. Takian kartu kredit gue. Wah. Men. Jangan gitu dong. Udah 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 udah. Lo sabar aja. Lo jangan ninggalin gue. Lo tega ninggalin gue sendirian kayak gini. Ibnu. Gue itu udah seringkali ngasih-ngasihkan buat lo. Supaya karir lo tuh ngancur kayak gini. Tapi kenapa sih? Lo tuh gak pernah mau dengerin omongan gue. Udah. Udah lah. Men. Sabar dulu. Sabar. Gue nih. Lo tamil. Pasti masih ada jalan untuk ngedongkrak populatas gue. Tenang aja lo. Tenang aja lo. Sabar aja. Lo stay sama gue. Tapi nu. Gue juga butuh duit. Buat ngirim ke orang tua gue di Jawa. Buat bayar kuliah gue. Tapi. Kalau gak ada satu PH pun yang mau memakai lo. Terus gimana? Di balik artisannya dia adalah seorang yang dirimawan. Tidak. 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 Tidak di situ. Tidak. Gimana kalau tu? Tidak. Tidak. Lu. Bincang part. Ya. Ha. Gue inget. Lu bincang part. Siapa kenapa itu? Indone Jamel. hahaha Ibn Jamil ya iya iya Ibnu Tamil ah Tamil tamil iya bener tamil hahaha hahaha yang kemarin main terus mati dah lu ya hahaha ngomong-ngomong ada apa nih hah ah iya bapak yang namanya bapak jajah kan iya bener wujud lu kenal nama gua ya hahaha gua mah seneng aja dikenal sama orang bintang film hahaha eh tapi ngomong-ngomong lu kenal nama gua dari siapa? dari kru film bapak jajah ini yang jadi figuran kan di sinetron saya itu kan ya ah iya bener bener hahaha iya bener bener emangnya ada urusan apa nih? hmm bapak punya anak? punya tiga ada yang cewek gak? ah iya bener bener karena cinta untuk manusia adak adek tamu mau ketemu amin lu? tamu be siapa be? ya udah sana temuin aja dulu bih malah kagak mimpin kan bih? iya kok kagak lu kagak mimpi ada yang kagak mimpin udah sana ngga temuin ngga ada yang enggak kagak temuin Malak Ibnu Tamir Oh iya To the point aja Gue kesini mau ngajuin sebuah Tawaran sama lo Tawaran apa Gue mau lo jadi pacar gue Tuh 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 Lo jangan seneng dulu Jangan seneng dulu Lo jangan pikirin enggak Kita ini cuma pacaran Boongan Boongan Pacaran boongan Jadi Jadi Kita ini pacaran cuma berdasarkan Surat kontrak kerjasama yang ditandatangin sama lo Dan gue Ah Gak ngerti seh Jadi gini ya Di depan publik Buat konsumsi publik doang Kalau kita itu pacaran Kita pacaran Tapi di belakang itu Kita gak ada hubungan apa-apa Dan dalam sekejap Lo akan jadi orang terkenal Pacarnya Ibnu Tamir Tapi Cuma untuk waktu satu bulan aja Iya Dan setelah itu Gue akan ngasih lo duit Sepuluh Juta Sepuluh Sepuluh Juta Sepuluh Ini adalah strategi yang belinya Pasti berhasil Dan gue yakin Setelah ini Karir gue pasti akan meraukan Iya Tapi kapan gue harus Udah lo Pokoknya lo tenang aja Lo stay aja sama gue Hari ini cewek itu tuh gue kasih waktu untuk mikir Besok harus udah kasih jawaban sama gue Nah Nih Sepuluh Juta itu uang yang besar Apalagi buat cewek semiskin dia Dan satu hal lagi Siapa sih Yang gak bangga pacaran sama gue Ya gak Babe paham Babe tau Ini berat buat lu lah Kita memang orang miskin Tapi kita kuduk punya harga diri Paham lo Iya Malah ngerti be Paham kita belum tau Maksud kerjasama bintang film itu sama lo Malah juga gak ngerti maksudnya apa be Terus Apa yang lo pikirin Yang malah pikirin tuh duitnya be Gede bener sepuluh juta Kan bisa malah pake buat biaya kuliah be Malah tuh pengen banget kuliah be Soalnya malah pengen Setelah malah kuliah Malah bisa dapet kerjaan yang gajinya gede banget Jadi Bape gak perlu lagi jualan gorengan Sebenernya sih yang paling penting disitu Itu status kita doang Status kita tuh Pacarannya cuma buat konsumsi publik Udah itu doang Di luar itu kita gak ada hubungan apa-apa Ya Pada dasarnya sih Saya setuju-setuju aja sama apa yang disebutin pasal dalam kontrak ini Tapi Saya masih butuh beberapa pasal lagi Pasal apa? Pasal yang menyebutkan bahwa Kamu gak akan macem-macem sama saya Macem-macem Macem-macem apa? Seperti Kamu gak boleh cium pipi saya Gak boleh ciuman Walaupun di depan banyak orang Atau publik Yang kayak gitu-gitu Saya paling gak demen deh tuh Yang kayak Dilakuin sama banyak artis-artis sekarang kan Gak deh Apalagi lebih dari itu Udah pasti gak boleh Jadi Yang paling maksimal yang kita lakuin Ya cuman Pegangan tangan aja Tambahin Ra Tambahin Gapapa tambahin pasal itu Ra Lagian Yang gue cari dari lu tuh bukan itu Tambahin Ra Sudah deh Gini Pokoknya Nanti lu bakal gue kasih uang 10 juta cash Setelah pekerjaan lu selesai 1 bulan dari sekarang Ya Gini Ra Amin Coba iaku Merdiri aku Dengan segala rasa dalam hatimu Ingin selalu ku sanjung dirimu Memujamu Meraih hatimu Meraih hatimu Tadinya saya pikir cuma gosip loh kamu pacaran sama siapa namanya? Oh ini namanya Malak Tam, gue mimpi gak sih Tam? Gue juga mimpi gak sih? Oh iya kabarnya Malak beneran anak tukang Iya memang bener malah ini anaknya tukang gorengan Tapi ya kalo saya sih ngeliatnya mau tukang gorengan mau apa itu semua sama ya Manusia itu sama aja kita gak perlu lah membedakan Jadi saya rasa ya saya ini sedang jatuh cinta Tapi saya gak pernah mau membedakan siapapun walaupun anaknya tukang gorengan Mimik iya aku Tentu aku Kita mau mimpi Jangan berhentiwamu Karena cinta untuk manusia Udah gak sabar lagi kan siapa bintang tamu kita pada siang hari ini Dia ini seorang artis Pemain sinetron Bintang iklan Bintang film Yang sekarang jarang muncul lagi Tapi saat ini muncul dengan membawa berita yang sangat sensasional Siapa dia? Kita sambut Ibnu Tamir dan pacar yang malak Apa kabar Ibnu? Baik Baik Ibnu sensasional banget ya Orang-orang menyebutnya berita kamu ini sangat sensasional Apa menurut kamu dengan sensasional itu Nuk? Wah Kalau menurut saya sih biasa-biasa aja ya Terserah kalau misalnya orang-orang bilang ini berita yang sensasional Itu hak mereka Tapi yang jelas sekarang saya sedang jatuh cinta dengan malak Yang notabene nya Anak seorang penjual gorengan Bisa dijelaskan maksudnya apa itu? Gini loh Saya punya hak untuk mencintai siapapun yang saya mau cintai Ya kan? Dan begitu pun malak Malak juga punya hak untuk mencintai siapapun yang dia mau cintai Dan ketika saya artis Jatuh cinta dengan malak Anak penjual gorengan It's normal Wajar-wajar aja Oke Ibnu Saya sudah lama mengenal Ibnu Tapi baru hari ini saya menyadari Ternyata Ibnu Tamir itu sosok orang yang baik Sederhana, bijaksana dan tidak pernah membedakan orang Kita kasih tepuk tangan untuk Ibnu Sekarang Lating Ibnu Tamir lagi baik loh Tapi pak Saya tau persis bagaimana kelakuan Ibnu Ah persetan lah Nih punya omongan Ternyata orang-orang sekarang semua omong Ibnu Tamir Nih tau Ibu-ibu dan lemaca-lemaca cewek sekarang minta Ibnu Tamir main cinetron loh Itu hanya cari sensasi saja pak Yang penting ue mau pakai Pemain cinetron yang punya lighting bagus Dan itu ada pada Ibnu Nah, celiping tayangan lamatan dimana? Matematiknya? Lu tau gak kuatil sama ue Ini ada 220 episode Tiap episode Tiap episode ue kasih lu 20 juta Oke oke lah Ue kasih lu 25 juta Tapi dotong wajak lu gimana? Eh, lu mau kemana lagi? Oke oke lah jinjel lah Ue kasih lu 40 juta Ini pertawalan ue paling tinggi untuk lu lu Loh Oke Ini tuh bukan hal yang baru buat lo. Eh man, apa yang sebenernya hal yang baru buat gue. Eh nih ya, biasanya artis yang diterprosok ke dalam jurang itu susah naik lagi. Tapi gue, Ibnu Tamir, dengan sebuah ketentuan dari gue, gue bisa kampang gak naik lagi lo lah sendiri kan? Yang jelas, yang jelas sekarang. Gue itu bisa bayar cicilan mobil, cicilan rumah, kasus kredit, ya. Dan uang 10 juta yang gue kasih ke cewek kampung itu, sama sekali gak ada artinya gue. Sama sekali gak ada artinya buat gue. Tidak tersisa cintaku untukmu Dan bila kau sadar itu Wah, malah sadar diri dong Kamu itu cuman pacar bayarannya Ibnu aja Pakai yang ngarep segala bisa jadi pacarnya Ibnu beneran Henti kali Lah, jadi bener loh kagak dia apa-apain sama tuangat Kagak deh Bener loh, kagak dia apa-apain sama bintang film tuh Kagak Dia sama sekali kagak ngapa-ngapain sama lu Yaelah Be, kagak, kagak, kagak Udah lah babi ini tenang aja Babi kagak percaya banget sih sama malah Nih, babi dengerin dulu ya Be Malah entuh pacaran sama si Ibnu boong-boongan doang Tuh sok-sok pacaran aja kalo depan banyak orang Aslinya mah, hmm, boro-boro Be Cuek banget orang Bagus dah kalo begitu Cuma yang babi gak habis pikir Kenapa tuh anak mau ngeluarin uang 10 juta Buat urusan kayak begini doang? Apa ya karena dia kebanyakan uang apa? Malah juga kagak ngerti deh Be Iya kali ya Eh, ada caparan, men Jadi close, stripping Tapi hasilnya cuma 1 jam Dan yang pasti, angkanya masuk Wah, kalo angkanya masuk ambil aja, Sob Gini, sekarang kita tau letak harta karunnya Kita kali sebanyak-banyak ya Iya gak? Nah, itu cewek kampung udah dateng tuh Iya Cewek kampung yang udah bikin lo jadi kayak gini Jadi banyak duit Halo, sayang Mak Kamu keliatan lesu banget sih Oh, iya Mungkin tadi karena aku masih pusing sama soal-soal di Bindu Hei Kayaknya nyari kermestranya di film aja deh Bisa aja loh Bentar ya, sayang Orang lagi pacaran, ganggu aja Kok dia nyium aku sih? Kamu udah ngelang-ngel kerja sama ini? Yang mana? Kamu nyium aku Masa kamu lupa sih? Tadi kamu tuh nyium pipi aku Oh iya Ya, 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 gue inget Ya, anggap aja itu bonus dari gue Bonus? Udah lah Gak usah pura-pura bego Gak usah muna Banyak banget cewek ngejar-ngejar gue Dan mereka semua pengen gue cium Dan kalau begitu lu gue cium Ya, gue anggap itu Bonus buat lu Nah, sekarang bikinin gue justru Gue aus Eh, gue gak suka dengan cara lu memperlakukan malah Cara yang mana? Sekarang tuh dia lagi bikin jus jeruk buat lu Lu tau gak? Lu tuh bayar dia tuh bukan untuk jadi pembantu lu Ya, 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 ya Ada yang bisa aku bantuin lagi? Udah lah, cukup Ini bukan pekerjaan kamu Pekerjaan kamu adalah jadi pacarnya ibnu di depan muka umum Itu aja kok Bikin minum pekerjaan pacar juga lagi Eh, tapi kan ini bukan di tempat umum lagi Emangnya apa sih lu suka sama Mala? Eh, lu tuh kalau ngomong jangan sembaraan gitu dong Eh, lu yang sembaraan Udah, udah, udah Indra, aku gak apa-apa kok Kalau cuman bikinin ibnu minum aja Eh, lu mau kemana lu? Jadwal gue abis ini apa? Ternyata lu kemana? Lu ada acara pesta Aduh Pesta Berarti gue harus ngajak dia dong Eh, gini deh lu jangan pergi dulu deh Lu siapin baju buat dia Lu dandanin dia yang cantik Kalo lu, lu mandiin sampe bersih Soalnya kalo misalnya gue ngajak dia pake baju Kampung gini Malu-maluin gue doang gila lu Eh, lu si neto Kok pacarnya si ibnu gitu sih tadi dansanya? Gak bisa dansa kayaknya ya? Ya iyalah gak bisa dansa Anak tukang gorengan mana bisa dansa Paling cuma bisa joget dangdut Ada apa sih? Ada apa sih? Kenapa lu tiba-tiba pergi? Emang salah ya? Kalo aku jadi anaknya tukang gorengan? Apaan sih? Gue gak ngerti Kenapa sih kebanyakan orang kayak kamu Yang berduet selalu gak bisa ngehargain orang lain? Oh, lu tersinggung Tersinggung sama siapa? Aku minta kerja sama ini dihentikan Malah-malah Udahlah Gak usah norak kayak gitu Sekarang semua omongan orang-orang di dalam itu bener kan? Lu memang gak bisa dansa Semua orang di dalam liat tadi Dan lu memang Anak seorang tukang gorengan Aku enak aja Iya Emang bener kok Dan aku anaknya tukang gorengan Minta kerja sama ini dihentikan Assalamualaikum peh Assalamualaikum salam Eh Sudah pulang Eh tunggu dulu Ustaz pulang lagi Kenapa? Kenapa mukamu? Kenapa? Kenapa? Di saat kau tinggalkan dunia Apa? Astagfirullahaladzim Ya Allah ya lagi Rindungin anak air Cintaku yang tertunda untukmu Tak sempat aku berikan Babe paham, Babe tahu Ini benar-benar buat lu, Pak Cintai memang orang miskin Tapi kita hidup punya harga diri Tersimpan di hati Tak akan pernah Terungkapkan untukmu Loh, malam mana? Bukannya hari ini lo mau jalan teman-temannya sama malam Malah belum datang Eh, punya mulut itu buat ngomong Ini udah gak kerjasama lagi sama gue Kok bisa? Ya, bisa Bukannya Pasti ini salah lo Lo jadi nyalain gue Buas lo Eh, gue tuh tahu siapa lo Lo tuh pasti Gak percaya nambah Nggak cil nambah gue Eh, semalam itu gue ke pesta sama dia Disitu ada pesta dansa Gue gak tahu juga Dan ternyata Ya, dia gak bisa dansa Dansanya kaku banget Dan semua orang disitu yang ngomongin yang kayak Ya, maklum lah Namanya juga anak tukang goreng Maklum aja kalau gak bisa dansa Salah gue Pak Kamu pasti kesini disuruh sama Ibnu Ah, enggak kok Aku datang kesini atas kemauan aku sendiri Ada apa? Aku sudah tahu kok Tentang masalah kamu sama Ibnu Udah tahu kan? Yaudah, apalagi Malah Aku tuh sama sekali gak berpihak pada Ibnu Aku tuh ingin Kalau kamu tuh bisa ngerti Dalam kerjasama itu Pokoknya Di antara kalian berdua Gak ada yang boleh Mundurkan diri Malah Dalam hal ini tuh Ibnu itu tidak bersalah Ayolah Kembali lagi ya Kasian Ibnu Kasian Kamu gak salah, Ndra Malah Aku tuh udah mengenal Ibnu tuh udah lama Dari sewaktu dia masih kecil Aku tuh berteman sama dia Ibunya meninggal dunia Ketika dia melahirkan anaknya Yaitu Ibnu Yaitu Ibnu Dua tahun kemudian Bapaknya juga meninggal Karena kecelakaan pesawat Setelah itu Dia diurus oleh bimbinya Hingga enggak Setelah sepuluh tahun Bimbinya juga meninggal Ibnu adalah seorang pria Yang sepian Dia tidak mau begitu dekat dengan siapapun Dia tuh takut Suatu saat nanti Dia akan kehilangan orang itu Agar gak ada orang yang Mau dekat sama dia Dia selalu menunjukkan Sifat yang sombong Hadirnya cinta datang Saat tak pantas Digenggam olehnya Untuk memuluk Mendiasi Aku mana-mana Gak ada syuting Gak ada syuting Cepain lu sih Aku gak bisa mutusin kerja sama sepihak Jadi Ya aku akan tetap jadi pacar kamu Sampai akhir bulan Kerja sama kita itu bisa diakhirin Kalau kedua belah pihak setuju Yaudah Gue setuju kok Kita udahin kerja sama kita Gue udah gak tutup lu Ibnu udah dong Kamu jangan emosi kayak gitu Aku minta maaf ya Mungkin kemarin aku terlalu Untuk anak-anakan Aku akuin Mungkin aku emang gak bisa dansa Dan aku emang cuman Cuman anaknya Tukang gorengan Mungkin Kalau aku anaknya pengusaha Aku gak akan mau kamu ajak kerja sama seperti ini Tuk Uang 10 juta itu artinya besar banget buat aku Aku bisa kuliah pake uang itu Aku rugi dong Kalau kerja sama ini kita akhirin sekarang Bulan depan aja ya di akhirinnya Biar aku bisa dapet uang 10 juta Sesungguhnya dunia tercinta 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 9 to 5 ya Oh Same exactly no Lo sekarang nih lagi ketangkep sama game 9 to 5 Yang lainnya Kita semua nih Bakalan ikutin kegiatan lo selama satu hari ini Dari jam 9 till 5 Gimana? Oke kan? Iya 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 Oke oke Pemirsa Oke Yuk kita masuk ke kita Tunggu dulu aku mandi dulu kan Oh mandi Masa Pemirsa mau ikut ketawa rwani kan gak mungkin Nah Iya 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 Ya kita tungguin ya Iya 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 Yang mersih Nah Pemirsa Selagi nunggu Ibnu Tamil mandi nih Gimana kalau liat Apa sih barang-barang lain di rumah Ibnu Tamil Yuk Kita liat yuk Karena cinta untuk manusia Warno pasti udah akrab banget dong di lingkungan sini Oh iya saya udah akrab sama ibu-ibu di sini Kenapa kabar ibu? Nah Pemirsa Ternyata gak nyaman artis kayak Ibnu Tamil Masih akrab juga dengan orang-orang kecil Taranya apa yuk Taranya dia baik dong Ayah jadi apa ya ibu Waduh apa kabar Lah pake bawa orang pelam segala nih, mau syutingan kemana nih? Oh iya pak, kita dari 9 to 5. Nu, itu adik-adiknya malah ya? Kau pasti udah akrab banget dong sama mereka. Oh iya, udahlah masalah yang belum akrab. Halo sayang. Siapa lu nama mereka? Eh, Dev, sini Dev, salam dulu nih. Amanya, bangun nyok. Kom, kom. Ini adiknya, ini abangnya. Ini adik. Halo. Halo, sini, sini. Kasih salam buat pemirsa. Wah udah akrab banget ya. Oh, Ibnu mau kesinilah bilang-bilang. Iya sih, bang. Maksudnya Ibnu sih mau bikin gijutan katanya. Oh iya kenalin. Saya Ami dari 9 to 5, saya bawa acaranya. Oh iya, 9 to 5. Saya sering nonton kok. Iya. Oh iya, kalau dilihat dari tadi kayaknya Ibnu ini udah akrab banget ya di rumah ini. Iya, udah akrab kok sering kesini. Seberapa sering tuh? Sering banget. Kalau misalkan lagi gak syuting, ya pasti kesini. Ya udah kayak ini, kayak rumah sendiri. Itu kayak second home. Oh rumah sendiri. Kalau gitu kalau udah kayak rumah sendiri bisa dong nih buatin minuman buat kita? Sayang, kamu kan biasa bikinin minuman buat aku kan? Kok gak yang mikir gitu? Single bikin aja sayang kan udah pula disitu. Apa yang mikir sayang? Aku akan ngelakuin apa aja buat kamu. Bikin minum. Bisa kan? Ya, sip. Ya, bentar ya. Ya, oke. Wah, kayaknya Ibnu Tamil itu baik banget ya pemirsa. Mana lagi tehnya? Mana tehnya? Oke lah. Ternyata kerjaan 9 to 5 kayak gini. Seling banget. Langsung gue bisa libur kalau ada kerjaan. Nah, ada sih tehnya. Hai. Halo. Wah. Kamisa, kali ini kita mau ngeliat nih gimana caranya seorang artis kayak Ibnu Tamil mau bikin teh. Yang pastinya buat kita. Gimana caranya? Penasaran dong? Kita liat aja deh. Ya. Sayang, kamu pasti bingung nyari tempat tehnya kan? Soalnya, baru aja aku pindahin sayang. Kamu tuh ya. Pantesan aku nyarin tau. Aku bingung di mana kamu naroknya. Nih, nih, nih. Ini tehnya sayang. Makasih, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Sayang, kayaknya pahit aja kali ya sayang. Ya. Oh, pasti kamu bingung juga kan? Nyari tempat gulanya di mana. iya abis ngapa sih pindahin juga ya kamu tuh nyesain aku tak ngak gitu ini nih nih ini gulanya sayang gulanya yang manis ya kamu manis ya yang manis ya kayak kamu iya wuh kenapa aku jadi mikirin ibnu terus ya padahal kan besok hari terakhir aku kerjasama sama dia kenapa mesti ada perasaan gak mau pisah aduh malah malah sadar dong kamu tuh sadar bangun 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 sadar siapa kamu siapa ibnu udah deh gak usah mikir macem-macem pokoknya pikirin aja besok kamu bakal dapet uang sepuluh juta terus kamu bisa kuliah hari ini kerjasama gua dan lo selesai selesai itu sebabnya sekarang kita ada disini kan nih gua udah bawa semoga ini bisa berguna buat gua ini pasti sangat akan berguna buat aku eh ibnu malah disini juga oh iya no gua seneng deh liat lo berdua terus mesra lagi gak kayak art-artis biasanya oh iya no kebetulan nih gua ketemu samol disini tapi rencananya gua kan pengen bikin program acara baru ya namanya pasangan selebriti kayak semacam top show gitu lah nah gua tuh pengen banget jadiin lo berdua pasangan pertama di episode perdananya gimana pasti mau dong oke oke kalo gitu gua masukin ya nama ibnu sama mala tenang nu konternya lumayan kok tunggu kontekkan gua aja ya oke ga seneng-seneng dah hai 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 pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah tentunya kembali lagi bersama saya Ami dalam acara pasangan selebriti talk show ya dan untuk setiap episodenya nih pasangan selebriti akan menghadirkan pasangan-pasangan yang lagi fal tentunya dan untuk episode perdananya kali ini pasangan selebriti menghadirkan ibnu dan juga mala berdua tangan halo ibnu apa kabar halo mala nah oke deh kalo gitu langsung aja nih pasti pemirsa semua udah pernah penasaran dong gimana caranya sih dan apa sih resepnya mereka berdua tuh bisa terus mesra di tengah berita yang ya kurang enak tuh gimana tuh caranya tolong diambil mic-nya oh iya emm ya yang jelas saling sayang kali ya kalo buat saya sih mungkin saling sayang aja ga cukup ya harus ditambah rasa saling pengertian dan saling menghargai ya ga sayang oh saling pengertian dan saling menghargai patut contoh ya penonton ya 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 Sayang, sayang dia gak sengaja, udah gak apa-apa, udah-udah sini sini sini, aku aja ngurusin, aku aja ngurusin Udah apaan sih, lu gak usah ngurusin Wee, mulai lu, aneh aja lu, udah lama gak minum bareng gua, buat lu nih Boleh, 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 apaan deh? Astaga, coba main aja Sayang, sayang, kamu minumnya jangan kebanyakan ya, nanti kamu mabok Maas, lu ngurusin gua bang, udah, 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 udah Udah, 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 biarin aja, biarin aja sih buat minum, sepede tuh gak kesepian lagi Udah, yuk Jangan laway di hati Kauan membagi Mengagang hari Membawa dia bagaikan Ibnu, 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 aduh, kamu tau apa-apaan sih? Aku botol lagi, Mas. Mas, jangan, Mas, jangan, 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 Ibnu, aku kan udah bilang kebanyakan minum, jadi mabok kayak gini, kan? Tuh. Soalnya tuh gusin gue deh. Ibnu, Ibnu, Ibnu. Tuh. Tidak, 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 jangan, Tidak. Ya udah, nanti aku bawa dia kamarnya ya. Aku balik lagi ke sana, karena mobil aku aku tinggal di sana. Iya, iya, terima kasih, Agak. Aku yang seharusnya bilang terima kasih sama kamu, karena Ibnu adalah sahabat aku, kamu udah nolong sahabat aku. Makasih ya. Kurang apa-apa tak? Aku misalkan. Tidak. 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 Ibnu. sendiri kenapa kamu masih kesepian ada aku Ibnu ini aku aku bisa nemanin kamu aku mau menghapus semua rasa kesepian kamu sepertinya sekarang aku udah gak tau lagi aku disini untuk apa untuk uang aku telpon tuh si Jabra tuh secara darah gila itu aku lagi malu syuting nih hari ini aku bilang kayak maksudnya apakah lu bilang sama dia oke bentar-bentar lu udah gak mau lu tuh manajer gua gua yang ngebayar lu sadar dong inget eh sampe kapanpun gue bakalan diinget kalo lu tuh yang ngebayar gue tapi lu juga harus inget kalo gue ini yang ngemanage lu hingga lu jadi seperti ini lu gua perhatiin lama-lama gua banyak ngomong lu ya lu juga semakin lama semakin sombong jadi lu mau apa? mau apa? lu mau tau mau gue apa? lu mau tau? gue bakalan berhenti jadi manajer lu puas silahkan lu mau cabut silahkan lu pikir gua butuh gua gak butuh manajer kayak lu lu tuh rende rende selamat menikmati kamu ikut aku sekarang ayo tam des gue pergi dulu ya hari ini gak ada syutingmu indra mana? omongan aku ada yang salah ya indra udah keluar dia udah gak jadi manajer gue lagi kok bisa? males punya manajer yang banyak atur selama gue belum dapet manajer baru minta lo jadi manajer gue oke kamera bro action aku gak mau tau alasan kamu ini kenyataan dan sebuah risiko kamu harus mengawingi adikku asli anak ini menyangkut moral dan martabat moral martabat bukan itu saja tapi tapi aku tidak mau adikku asli hancur dan kecewa kamu ngomong kamu ngomong kamu ngomong lupa 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 kat 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 gimana sih Nuk? udah tiket 11 nih apaan sih lo eh? lo baru jadi sutradaranya kayak lo udah selangit gua dim produseri pecat lo bawel banget sih udah nungu sabar nih kamu minum dulu ya kamu hafalin sekali lagi ya aku yakin kamu pasti bisa males loh kok males sih? syutingnya itu gak cuman kamu sendiri loh Nuk ada banyak orang-orang disini mereka kan juga pengen kerjaannya mereka cepat selesai biar mereka bisa cepat pulang terus mereka bisa ketemu sama keluarga mereka mbak lu gak tau gua lah ya gua nih Prutamil aktor besar masa sih? kalo setau aku sih yang besar tuh cuman Tuhan aja kalo kita sih kecil-kecil aja kamu tau gak Nuk? aku pernah baca majalah tentang Al Pacino waktu dia waktu dia mau berperan sebagai mafia di film Godfather dia observasi ke dunia mafia beneran sampai akhirnya bisa jadi kayak mafia beneran dateng ke lokasi udah gak pake skenario semua dialog dia udah afal sekarang aku tanya sama kamu hebatan mana kamu sama Al Pacino hebatan mana kamu sama Al Pacino ayah weh olang sekarang dapet banyak komplain dari olang-olang klub film lu lu olang kerja bagaimana? katanya olang-olang bilang lu kerja gak kooperatif ya? ibnu, ibnu eh.. pak maaf ya pak tapi saya rasa bukannya tidak kooperatif karena memang sekarang jadwal ibnu sedang padat pak jadi saya harap Bapak bisa maklum weh gimana bisa malum banyak olang-olang kalau klub film komplain sama weh weh halus bela mana? saya rasa Bapak tidak perlu bela siapa-siapa pak karena saya yakin pak secepatnya ibnu pasti akan kembali ke dalam keadaan terbaiknya pak oke oke weh kasih kecepatan ibnu lagi ya hati-hati lo ya makasih ya pak permisi hebat juga nih cewek kalau gak ada dia bisa-bisa kontrak gua tadi diputus kali tapi kenapa dia lakuin semua itu ya? nah lah paling-paling dia suka beneran sama gua gak usah mimpi deh lo pacaran sama gua gua gak akan pernah mau jatuh cinta 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 adalah pesahabatan yang pasti berakhir di waktunya dan terjaga terjaga dari abad eh enggak gak usah nu uang yang nanti kamu kasih ke aku di akhir bulan itu udah lebih dari cukup kok gede ini pegang iya beneran gapapa konu aku ikhlas kok ngelakuin semua ini sekarang aku pulang dulu ya Assalamualaikum yang telah memenuhi aku emang ikhlas ngelakuin ini semua untuk Ibnu tapi kenapa aku gak bisa seikhlas itu aku aku gak tau aku bahkan udah gak tau untuk apa aku lakuin semua ini masih untuk uang kah? atau untuk atau untuk cinta? ya Tuhan kenapa aku harus mencintai Ibnu? cinta ini hanya akan membuat aku tersiksa karena Ibnu gak akan mungkin pernah mencintai aku anak kampung anak tukang gorengan anak tukang gorengan yang beruntung bisa pacaran sama artis terkenal gak dapet imbalan uang lagi gak dapet imbalan uang lagi yang telah memenuhi ruang kak? iya be kok sama mami daddy udah jalan sekolah ya? udah be gak sempet pamit sama babay soalnya tadi kan babay lagi mandi iya eh ngomong-ngomong kerja sama lu sama Bintang Pelmen tuh udahan kan ya? iya be syukur deh kalo bisa jangan diperpanjang lah selama lu kerja sama sama si Ibnu lu sering pulang malem sampe-sampai adek lu kagak keurusan lu siapa yang ngajarin adek-adek lu? iya malah ngerti Be malah juga udah mau udahin kerja sama itu kok ya syukur dah ya Tuhan hari ini aku akan dapet imbalan dari hasil kerjaku selama dua bulan menjadi pacar bohongannya Ibnu tapi saat ini apakah uang 20 juta itu layak untuk aku terima? dulu memang aku melakukan itu semua dengan alasan uang uang yang bisa aku pakai buat kuliah tapi sekarang aku lakukan itu semua aku gak tau lagi demi uang atau demi cinta nih dua bulan kita hitung dulu udah berlagi mulai hari ini perjanjian gua sama lu sudah selesai ini udah kok coret di setiap pasal sekarang giliran lu leh tangan-tangan setiap pasal menjadikan pilihan hatimu terharu terbawa cinta berarti sekarang lu boleh ambil liit ya lu nikmatin leh pokoknya mulai sekarang gua sama lu udah gak ada hubungan apa-apa lu maaf aku gak bisa terima uangnya jangan kau pergi malak 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 air mata sunyi dan sepi sunyi dan sepi hey gua kesini bukannya mau ganggu lu ya gua cuma mau ngasih tau aja kalo hari ini adalah hari terakhir kontrak kerja sama gua sama malak dan dia menolak uang 20 juta yang gua kasih jadi please lu jangan nyalain gua karena emang gua gak ngelakuin apa-apa kontrakku udah selesai dan gua mau ngasih uang itu tapi dia menolak kandai aku masih menjadi pilihan hatimu terharu hai la apa kabar baik ngera kamu kau juga baik ternyata makasih ya kamu udah mau datang ke tempat ini untuk pengen nama ku emm ini masalah kena ibnu denger-dengar katanya kamu gak mau nerima uang 20 juta dari ibnu ya kenapa la gak apa-apa kondra malah sejak pertama kali kita kenal aku tuh udah yakin kalo kamu tuh adalah orang yang baik buat ibnu itu sebabnya aku cerita banyak tentang ibnu ke kamu karena aku tuh yakin kalo kamu itu adalah sosok yang as buat ibnu malah kamu ceritanya sama aku sebetulnya apa sih yang terjadi apa mungkin ibnu udah kurang ajar sama kamu ha? aku harus takut mungkin aja sama aku kalau perlu aku hajar dia sampai-sampai aku ha? enggak buddra enggak ibnu gak pernah kurang ajar sama aku aku ngelakuin ini semua bener-bener buat ibnu undra aku udah ngerasa aku aku gak lagi ngelakuin ini semua untuk uang kalau bukan karena uang terus karena apa? ha? kamu cerita aja sama aku kamu bilang aja sama aku karena karena aku gue sama sekali gemelah pada malak lu pikir secara jernih lu pikir secara jernih lu ngomongin malah sama dia sih eh lu ngapain janjian sama gue jauh-jauh ngobrol cuma buat ngobrolin malah doang cewek gak penting itu apa lu bilang malah cewek yang gak penting buat lu lu sadar gak sih karena siapa karir lu tuh bisa naik lagi eh enggak lu tuh manager gua lu harusnya lebih pintar daripada gua malah itu cuma faktor kebetulan doang masih banyak cewek-cewek miskin yang mau sama gua terus gua pacarin terus gua naik lagi masih banyak oke masih banyak cewek miskin yang mau bekerja sama-sama lu tapi lu tuh gak bakalan dapet ketulusan dari mereka lu malah itu melakukan semua itu dengan tulus makanya dia tuh gak mau nerima duit dari lu tulus lu ngomongin ketulusan lu eh gini dah sekarang banyak banget cewek yang mau sama gua ngantri termasuk malah dan orang-orang kayak malah gitu begitu dapat kesempatan ya gak mau lepas dari gua nempel terus terus dia sosok yang mau balikin duit gua 20 juta gitu dia pikir gua bakal ibadah, bakal simpati gitu emang dia pikir gua bodoh lu tuh picik ya lu tuh gak mau memandang segala hal tuh dengan hati sampe kapan lu tuh bakalan jadi so hebat so jago so terkenal sombong hah sampe kapan jadi lu kesini ketemuan sama gua mohon terusin berantem eh gue dateng kesini bukan karena gue tuh mau berantem sama lu kalo lu masih punya hati lu kembali lagi sama Malah lu kembali lagi sama Malah kembali lagi sama Malah emang dia pikir dia siapa gimpa Hinra Hinra Dia pikir malah pantes disandingin sama gue Cinta Cinta itu cuma akan bikin gue tersiksa Kalau suatu saat nanti gue kehilangan orang yang gue cintai Lebih baik seperti ini Banyak cewek Tanpa cinta Sudah putus dari malah ya? Nah ini pacar lu ya? Ya 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 yaudah pokoknya sekarang saya sudah putus dari malah Dan sekarang saya enjoy banget sama kehidupan saya sekarang Udah ya makasih ya Gue minta maaf sama lu olah Sekalang lu punya leteng lagi turun Yuh sudah bosa wak Pelanan-pelanan cinetelon-cinetelon lu Lagi buka tose Sampak Oh ya Yaudah kalau gitu Masukin di judul lain aja pak Soalnya lu Lu sekarang udah Mau wepoh tuh kontraknya Bapak 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 Semuanya Tak mau Halo Saya Yuryanto dari Bapak Yuryanto Saya Yuryanto dari FPRTV Pak Igro Oh Iya ya Pak Yuryanto Saya lagi ini Kondolai ke studio Saya seating sekarang Oh gausah Boreteno Kontrak Bapak Bapak sudah sebututus Terima kasih Pak Igro ya Aku tetap disini, menunggu disini Walau kau ragu untuk kembali Sendiri aku disini Nggak, please, lu dengerin gue, lu enggak? Kok gak, please, kok itu enggak? Gua minta bantuan lu enggak, please Lu bantuin gue dong, please, enggak, enggak, enggak Nah, ibu tuh selalu ngasih masukan buat lu Tapi lu tuh sama sekali gak mau terima Ya udah, sebaiknya Lu tuh terima aja deh kesombongan lu itu Nggak, 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 tolong Landra Lu kasih tau gue deh, gue harus ngapain nih sekarang Ibu, lu tuh tau banyak tentang lu Gua tuh udah lama mengenal lu Udah semenjak kita tuh masih kecil Gua ngerti lu, selama ini tuh lu tuh selalu kesepian Lu tuh gak pernah deket sama orang Lu tuh gak pernah jatuh cinta Karena lu tuh takut, takut kehilangan orang itu Orang yang gue cintai udah sering gue bilang Kalau lu tuh terlalu naif Oh, berharap akan datang Ku tak mau tunggu lagi Sendiri aku disini Gua butuh lu lah Gua pengen kita kerjasama lagi Ini gua udah siapin kontrak, lu tak tangan aja Eh, lu tak tangan disini nih Disini Pokoknya kontraknya lu Enggak usah khawatir deh Gua bayar dua kali depan Eh, sini, tangan Aku gak butuh uang Kenapa? Kurang, kurang Kurang, gua tambahin Kalo kurang gua tambahin Gak apa, lu tangan tangan aja Ntar tinggal gua ganti halaman depan lu Udah aku bilang, aku tuh gak butuh uang Sombong banget sih lu Eh, lu pikir lu doang yang bisa gua ajak kita sama Eh, so penting banget lu jadi orang Sendiri aku disini Berjanji tangan pagi Maaf pak Sudah lama sekali Bapak nombak membayar cicilan rumah ini Kalo sampai akhir bulan ini Bapak tidak membayar minimal 6 bulan tagian Maka dengan sangat nyesal Rumah ini siasita Pak Pak Tolong kasih saya waktu lagi pak Saya sudah kasih waktu Bapak berkali-kali Dan sekarang Waktu terakhir buat Bapak Maaf bapak Kami datang kemari membawa surat penarikan mobil bapak Karena sudah berbulan-bulan Bapak tidak membayar cicilannya Eh Kalo mobil saya ditarik pak Saya kan kemarin-kemarin ini Rajin bayarnya Itu udah menjadi peraturan ya pak Dalam 3 bulan Bapak tidak membayar Dengan terpaksa kami akan menarik mobil bapak Eh, ya Ya udah Sebentar ya pak Bapak silahkan dudukain dulu Thank you Semusim waktu telah Memisahkan kau dan aku Hingga tiada mampu Ku hampaskan bayanganmu Telah lama ku terjubah Dalam kepahitan ini Meruntuhkan hatiku Menyesatkan jiwa Tolonglah, tolong Bantulah aku Untuk melupakan dia Karena cinta untuk manusia Menyesatkan jiwa Menyesatkan jiwa Pihak bang akan melanggar rumah ini Dan kalau masih ada sisanya Jadi penjualan itu Lo akan dapat bahagian Terus, biaya rumah sakit gue gimana? Gue hubungan Lo gak usah mikirin masalah itu Gue disini Masih jadi sahabat itu yang baik Terkadang harus ada musibah dulu ya Agar seseorang itu bisa sadar Ya, yaudahlah Gak usah terlalu melangkos gitu Selamat menjemput selamat menikmati 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 selamat menikmati